Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan aku indah di video kali ini aku mau review Janom C324 eh harganya mirip-mirip dengan pendahulunya pendahulunya saudaranya si ST24 ya sekitar terkisaran 3,85 395 gitu tergantung tokonya dan paket apa yang bonusnya yang ditawarkan gitu kan Nah kapakah kemampuannya sama let's take a look ya Mari kita lihat cuman sebelumnya harus dibuka dulu dong boxingnya salah satu yang apa aku suka dari ST24 itu adalah eh hard covernya terus ini box styrofoamnya jadi kenapa itu penting buatku yang suka moving misalkan aku pulang kampung atau eh apa itu namanya untuk WS itu kan polisi bawah Hai ya jadi ini udah aku buang pemutus plastiknya sudah aku buka dan sekarang aku akan mulai mengangkat kunci darah dan saudara-saudara aku langsung disambut dengan sesuatu yang cantik yang aku suka banget yaitu Bobby dengan tempatnya ini bikin skocci kita jadi lebih hati oke dan nah kalau yang paling suka jadi ST24 adalah wb ya https ayaran inder.com di sini dan hamilah dia juga menyediakan hardcover yang sama terus ini ke berguna banget gitu enggak sempat bikin aku sendiri dari kain bahan dan juga yang jelas dari segi safety kalau kita bawa kemana-mana jelas ada bagian dalamnya pemastinya itu lebih aman dari tumbukan dengarnya benda lain nah di ada manual book dan berbeda dengan saudaranya si ST kenapa yang sebut-sebut terus karena memang ini satu kelas ya harganya pun nyaris samalah 3,85 395 saat ini saya tahu bikin video ini karena bisa jadi ada peningkatan lagi ke ST dulu nah ini dia selesai ada instruksi manual dalam bahasa Inggris dan ada kartu garansinya sekalian Alhamdulillah garansi satu tahun enggak usah lihat ini juga di video di tutorial itu banyak banget ya ya channel aku juga ada unboxingnya terus ini ada saat tambahan lagi ini berpake bahasa Indonesia untuk sepatu-sepatunya nanti aku lihatin sepatu yang dimasuk di sini apa aja dan apakah si cantik ini worth it jadeng Alhamdulillah gimana-gimana desainnya desainnya kalian suka enggak ya mirip ST24 sih lengkungnya golfnya gini jadi feminim cocok buat mama dan ini adalah pedalnya pedalnya itu ya termasuk yang jenis tipis aku ada beberapa jenis sih ada yang berpulau dan tipis dan dibawah bagian belakang ini 220-240 volt dan 60 volt ya Alhamdulillah jadi jangan membuat saudara-saudara termasuk termasuk hemat karena yang aku bikin di memilih jenis di video memilih mesin jahit portable untuk pemula itu aku ngambil beberapa pas terangnya ekopas beberapa dari mesin-mesin jahit yang dijual di marketplace itu ada mesin jahit portable tapi ini worthnya 80 padahal aku enggak tahu belum nyoba dan aku enggak yakin juga bahwa dia mampu untuk jahit tebel seperti kondisi netis kalian saya 24 itu Andre mampu nah ini nanti akan kita cari ya jadi itu tadi terus nah ini bagian bawahnya adalah storage-nya geser persis seperti C24 jadi dia di dalam sini ya oke eh ini sekarang aku mau ini penampakan luar pembukaan doang habis ini aku mau lihat di satu-satu cobain bagaimana apakah dia cukup worded gitu loh apakah dia setangguh kakak-kakaknya ST24 dan CT2480 ayo yuk hari oke jadi yang masuk di paket ini itu ada bulat sini itu adalah eh sepatunya apa aja ya mari kita lihat Bobin bawang dari pabrik itu ada tiga Bobin tiga terus ini sepatu resleting yang sebelah sama kayak kita CSD terus ini sepatu untuk kelim hem itu apa ya bahasa itunya apa sih ya ini obeng kecil-kecil ini buat apa ngencengin apa eh rumah skocinya terus ini sontekan oleh masih putih ini bawaan masih lumayanlah daripada yang warna-warni itu aku review di bukan review ya keralatan dasar membuat ponjai pemula itu ada nah ini sepatu sepatu ini sepatu inci maksudnya ini ada udah di di buku manualnya di buku manual di ini sudah ada itu jarum yang dipakai ukurannya berapa 11-14 selektor nya alanya 2,5 terus tensinya tuh tiga sampai lima tension mitnya 5 ini itu ada yang pakai ini apa eh guide atau apa saya untuk pinggirannya jadi nanti dipasin di pinggirannya ada juga yang nggak pakai guide juga terus ini roll handboot nah tapi ini dia yang eh trepes trepes itu apa ya yang datar iya aku ada tutorialnya sepatu apa itu namanya sepatu kelim dan semineci itu ada ini termasuk jenis kelim ya bukan semineci sering kau semineci itu yang ini bulet terus ini adalah setting food misalnya banget setting food itu buat yang bantan licin betul apa melar seperti sifon sutra terus apa itu namanya eh kaos kayak gitu kan atau kalau kita mau bikin yang dekoratif pakai so ini setting food terus ini adalah dining food dining food atau bisa untuk semi bordir jadi ini bisa untuk bordir nanti kalau kita bikin jahitnya diganti ke C ada aku sudah bikin tutorial juga tutorial itu aku pakai mesin jahit CT24 kalau salah atau st24 aku lupa yang jelas eh eh sama aja settingannya menurunkan video dan segala macemnya nanti bisa dilihat disitu terus ini standar juga adalah sepatu untuk bikin lubang kancing cukup satu langkah jadi kita tinggal setting ininya ke tanda ini yang ada merah-merahnya artinya bikin lubang lubang kancing terus lainnya kita kasih atur diarah daerah ini juga wiknya kita kasih lima langkah terus ya ini bawaannya 14 ini 14 itu jarum juga udah aku bikin videonya di eh apa tentang apa segala soalnya judulnya aku lupa pokoknya itu tentang jarum untuk mesin jahit portable itu ada beberapa mati ini adalah sepatu piping piping teflon jadi kalau bikin tas yang mandat pipingnya itu eh apalagi kalau pakai ekologi sintetis ini useful banget wajib pakai ini biar lebih rapi jahitan dan jelas gak seret dan ini adalah overcast overcast atau overcast atau ini eh eh apa tuh namanya semi obras jadi nanti ngambilnya zigzag ini ada batasnya untuk terus apalagi ya ya udah itu aja deh sekarang aku mau nunjukin yang kurang di sini yang dibanding st24 adalah sepatu ini darning eh darning walking foot kalau di sd24 aku sukanya wajib ada walking footnya dah jadi dia bisa buat gilting lurus-lurus tapi di sd24 yang enggak ada sepatu ini sepatu clean terus apa lagi bedanya ya kayaknya itu doang deh di sd24 dapat juga adaiin oke mari sekarang kita coba ya Hai benar Hai benar enggak Opet Terima kasih telah menonton! Dan untuk detailnya lihat di videoku yang pasang benang Udah setelah itu Nah ini Bagusnya Janum itu nih Dia selalu ada arah-arahnya Satu itu kesini panahnya turun Nah disini ada nomor dua Itu panahnya putar balik Terus tiga Juga ada putar balik lagi Nah itulah kenapa aku bilang Janum itu user friendly Karena dia arah-arahnya Ngarahnya itu jelas gitu loh Gak usah mikir ini gimana-gimana Udah ada tanda-tandanya Karena beberapa kali Aku menemukan beberapa mesin itu Gak ada tanda-tanda panah kayak gitu Dan stepnya jadi orang bingung Ini kita bikin Nah selektor ini adalah pilihan untuk mode-modenya Mau ya motif seperti apa Terus selainnya itu untuk panjang jarak jahitan Kadang jarak jantara satu titik ke titik lain kan Kita standarnya kalau mau rapi dua Kalau mau misalkan jahit spray yang panjang Biar gak lama Pake empat aja gitu kan Meet ini wajib lima atau Di posisi nol Kalau kita jahit lurus Karena kalau kita gak sadar Dimainin anak Misalkan di posisi tiga Terus kita lupa balikin lagi Itu ntar lama-lama Karena dia untuk jahit lurus Dia gak tepat di jatuhnya itu Bisa bikin plat ini Boncel-boncel gitu Dan bikin musik Eh musik Bikin mesin berisik Mesin berisik jadinya musik Oke Sekarang ini aku taruh lima Bedanya lima sama nol apa Kalau lima itu Ada titik tengah Itu posisi jarum di tengah Kalau kita geser ke nol Posisi jarum ke pinggir Nah kalau mau taat kampu Kampu itu apa ini loh Garis-garis Nah ini beberapa mesin jadinya Juga gak ada nih Tanda kampuhnya Gitu loh Jadi makanya aku bilang Ini user friendly banget Dan sangat useful ya Eh Apa Karena dia juga platnya itu Ada untuk penanda kampuhnya Satu senti Satu setengah Dan dua Dan kalau Kita pakai ukuran Apa Inci juga ada ini Dia berapa sih Empat perlapan Tiga perlapan gitu kan Oke Sekarang kita mulai Dan yang perlu diperhatikan Juga adalah ini Ini adalah Textage Alias Tusuk balik Tusuk balik itu Untuk mengunci jahitan Biar kalau Itu gak merudul jahitannya Oke Sekarang Textage itu bisa kita mundurin dulu Atau maju dulu Terserah Ntar kalau kita udah biasa Kita gak mulai dulu lagi Jadi ini ada dua Ini yang biru Sama yang kuning Kalau kita mau ya Pakai yang kuning Yang kita pakai ini Selektor elengnya Kita pindah ke SS Plus atau minus Terus Kalau untuk pasang lubang kancing Itu khusus Aku sudah bikin videonya khusus Jadi sama aja dia Mau tipe ST24 Mau CT2480 Atau mau yang ini J sama dia Ini Hampir sama persis Dengan ST Dia Cuma bedanya Di paketnya tadi Tidak ada Sepatu walking footnya Terus Nah Ini yang belum aku Mau coba adalah Seberapa kuat sih Dia buat jahit kulit sintetis Mari Sekarang aku mau Ngambil kulit sintetis dulu Nanti kita jahit Pakai sepatu Ini deh Telephone Telephone typing Sekalian nanti aku mau tunjukin Ya Nah Ini aku sudah nyapin kulit sintetisnya Ini nanti settingnya Di A Terus Lengnya aku kasih 4 Densionnya Ini Aku ganti jadi 6 dulu deh Ya 6 atau 7 deh 6 aja gak masalah Insya Allah udah kuat dia Terus Ini aku mau Ganti Ini jadi sepatu Telephone typing Tadi Caranya Ini kita pakai Obeng Tapi bukan obeng Yang bawaan ya Itu terlalu kecil Ini pakai obeng Sanya Pinjam suami aja Di rumah Ini kita lepas Sama Se Apa itu namanya Ini Ini namanya Nah ini yang disebutkan Sistem snap on itu ini Jadi ini kita tekan Kayak gini Dia lepas Nanti kita masukkan lagi Namanya adaptor Atau rumah Ke sepatu Nah gitu Ini kenapa harus dilepas Karena dia ini udah ada Kayak semangat Untuk memeluk Ininya Tiangnya Jadi masanya seperti ini Tiang Tiang Sepatu itu Masuk disini Kita masukkan Ini agak Agak Dilonggarin Biar lebih gampang Masuknya Kamu Aduh Kurang longgar Sudara Nah Sudah Kita Itu pakai tangan Dulu Kencenginnya Setelah itu Kita kencengin Pakai obeng Jadi biar lebih mancap Surancap Oke Sip Lalu setelah itu Settingan di mesin Udah Lainnya Kita kasih yang panjang Jadi Aku sudah ngambil jarum Ini Merek organ Favoritku Harga terjangkau Kualitas oke Begitu Ini yang nomor 18 Atau Kalau kalian punya Bisa pakai yang ini Organ yang khusus Leather Tapi Ini Sayang-sayang sih Karena harganya mahal Kalau buat aku Khusus untuk yang kulit Asli Baru Karena ada kulit asli Yang tidak mau pakai jarum Multi purpose ini Mau tahu bedanya Lihat di videoku Yang jarum Untuk mesin jahit Portable Oke Oh iya Nanti jarumnya itu Ini kan kita putar ke depan Kita lepas Nah Kalau Mesin kecil itu Bagian datar ada di Belakang Sudara Kita masukkan Sampai mentok ya Kalau tidak mentok Nanti dia tidak Ngahit Terus Kita Masukkan Kamu jangan nyantol Di atas Dulu Oke Sip Jarum Sudah oke So Mari kita mulai Menjahit Nah Moment of truth Tara Ya Aku mau Sudah dua aja dulu deh Kasian dia Kalau langsung Digeber Tiga Dua aja dulu Oke Tadi Jadi aku cerita tentang Bahwa posisi ini Tuasnya ini Tuas untuk ngangkat Itu Hitam-hitam di belakang Itu ada tiga Ini salah satu Kenapa aku suka Janom itu adalah Aku pernah Menemui beberapa Mesin Mesin jahit Terutama dia yang Tidak usah disebut Namanya Posisi tuasnya itu Agak ke belakang Jadi tangan itu Agak ngerogohnya Ke belakang itu Enggak enak Ini enak Nah itu bisa Tiga posisi di bawah Di tengah Kita lepas Dan di atas Sambil kita tekan Buat masukin Bahan yang Tebal-tebal gitu Yang kita agak susah Masukinnya Nah Setelah itu Kita kembalikan Kita kembalikan ke bawah Terus Seperti tadi yang aku bilang Salah satu tipsnya Jahit kulit sintetis Pakai Selain sepatu Sepatu teflon Pakailah Baby oil Atau Apa itu namanya Hand body Ya Terus Oke Lainnya Tadi udah aku setting Ini aku munculin dulu Dikit sekedar Itu Empuk say Empuk saw Oke Empuk saudara Ya Ini Buat set handle Oke Bikin Biar rapi Situ Ini Ketan gak Bagus Nah Sudah kan Tapi Jadi dia kuat Untuk jahit kulit Sampai Tiga Lapis Jadi ini Ketebalan kulit sintetisnya Itu ada Dua mili Saudara Dua mili Ya Ini Apa Penggaris yang bisa lebih Dipercaya dibanding Hanya dengan penggarisan Biasa ya Terus Untuk mengukur ketebalan Terus Kalau yang untuk Tiga Nih Dia Ya karena Tiga Dua kali tiga Ya berarti Enam Sekitar 6 mili Dia Nih Karena aku mau praktek jahit Dengan kan kita udah pakai sepatu piping Jadi sekarang aku mau jahit pipingnya Ini kalau tukang bilang ini rotan pelipit Nah seperti ini ya Caranya ini Lebarnya tiga Karena Standarnya kan kita kampus satu Ini giniin Terus kita pasang deh Ini kalau kita jahit apa itu namanya Kita bisa jahit dulu Rotan pipingnya Atau Kita bisa Langsung Terserah Kita mau pede Yang seperti apa Dan ini harus ngikutin alurnya ya Alurnya tadi Yang cukup Ceruan Ceruan Gotenya itu Nah seperti ini Caranya jahit rotan piping Nanti kalau Lebar juga gitu Ini karena bahannya Enggak lebar ya Kalau jahitnya lurus aja Jadi kalau lebar Kita agak tarik Gini Jadi Sudah bisa Tapi kalau ada Telungkungan kayak gini Saranku sebaiknya Dijahit dulu deh Rotan pipingnya Jadi Nanti pas jahit rotan piping ke bahan Kita bisa lebih enak maininnya Karena ini udah kejahit gitu Enak maininnya gimana maksudnya Ya nanti kalau kalian bikin tas sendiri Kalian akan paham Jadi begitu ya Mampu ya Oke deh Jadi Kita saudara Sudah aku unboxing Dan aku sedikit review Untuk Janong C324 Dia mampu Tebal Mungkin Aku yakin Dia juga bisa Kalau mau tambahin tebal lagi Terus Untuk bikin tas Tergantung Seberapa Kaku Dan tebalnya Dan kerasnya bahan juga Tapi jauh Dia bisa kuat Kayak Pendahulunya Si ST24 Dan CT2480 Jadi Review itu gimana Ya worth it lah Dengan harga yang sama Cuman Sebenarnya lebih balik Ke ini Sebenarnya suka Desainnya mana Gitu doang Karena Kemampuan mesin Nyari sama Kapasitas Apa Dayanya juga sama Terus Cuman Cuman dia gak ada Sepatu Walking foot Gitu doang Jadi mungkin bisa Minta ke sebuahnya Tapi dia ada Sepatu Kelim Yang bisa kita Pakai juga Untuk Bikin jilbab Dan segala macam Jadi gimana Worth it gak Worth it Mari kita beli Di abu Di ayaran ya Terima kasih Sampai ketemu Di video Berikutnya Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu